Intro Berlatar belakang keilmuan pertanian dan kehutanan Hobi Gubernur Sulsel Prof. H.M. Nurdin Abdullah Terhadap pertanian dan kehutanan menyatu dengan jiwanya Sebelum menjadi bupati di Mantaeng Nurdin Abdullah membeli kebun sekitar 2 hektare Untuk dijadikan lahan kebun percontohan Guna mengembangkan aneka tanaman dan dua buahan Ada salak hasil perkawinan salak lokal dan salak pondoh Bali Yang menghasilkan rasa luar biasa enak Ada juga nenas, klengkeng super, durian mosengking, durian otong, manggis, sawo, duku, dan rambutan Kini Nurdin Abdullah sementara mengembangkan kebun percontohan seluas 15 hektare Di dataran tinggi Maros Pujang Di area 15 hektare ini dibuat pusat pengembangan pertanian multi sektor Nurdin Abdullah membangun bendungan penampungan air yang dipahami sebagai inti dari kehidupan Nurdin Abdullah mengembangkan budidaya ikan nila dan menanam 4.000 pohon aneka buah-buahan Ada durian musengking, durian otong, duku, rambutan, sukun lokal dari boneh, klengkeng super, sawo, dan manggis Kebun ini menjadi contoh bagi masyarakat Jika dilihat dan memakan hasilnya, diharapkan ada niat untuk menanam di halaman atau di kebun Nurdin menjelaskan, jika bupati dan wali kota memberi contoh, tentu rakyat akan mengikuti Masyarakat itu selalu melihat contoh Tidak bisa lagi kita ceremai mereka Harus kita memberi contoh Apalagi seorang bupati, seorang pimpinan daerah yang melakukan Pasti akan mereka lihat bahwa sebagai bupati, wali kota, atau gubernur saja Nurdin Abdullah yang lahir di daerah Lumbung, Pangan Nasional, Sulsel Mengaku prihatin dengan kondisi di daerahnya sekarang Di mana-mana, Nurdin Abdullah mengatakan Sebagai daerah agraris, kemiskinan malah terjadi di petani Sebagai negara kepulauan, kemiskinan mayoritas terjadi di pesisir Hal ini pun menunjukkan adanya kegeluruan Mengangkat ekonomi petani dan nelayan, menurutnya harus mengubah pola yang dilakukan selama ini Nurdin Abdullah sejak awal menjabat bupati bantai mengembangkan komoditi substitusi Talasafira dan jagung manis Jagung manis hasil persilangan peranakan varietas Ohmone dari Jepang Dan jagung lokal Mona Lisa ini memiliki pasar ekspor yang besar Sama halnya dengan talasafira Nurdin Abdullah juga mengembangkan komoditi udang mindu Yang pernah menjadikan petambak sulsel kaya raya Di Wajo, Sopeng dan sekitarnya mengembangkan budidaya murbei makanan urat sutra Tujuannya untuk mengembalikan kejayaan sutra alam Di selayar puluhan ribu bibit jeruk kepruk dibagi ke petani Di sini, Nurdin Abdullah ingin mengembalikan kejayaan jeruk lokal yang pernah jaya di pasar Di daerah lewuk raya, Nurdin Abdullah mengeluarkan agaran yang besar untuk mengembalikan kejayaan kakao Komoditi kakao dan undang ini pernah mengangkat perekonomian petani saat krisis ekonomi 1998 silam Menurut Nurdin Abdullah, warga bangsa Indonesia tidaklah giat berada dalam garis kemiskinan Terlebih, jika potensi dikelola secara maksimal Indonesia diberi berkah dan hidup di negara tropis Diberkahi dengan dua musim membuat tanaman apa saja dapat tumbuh Lantas mengapa Jepang, Singapura dan negara-negara satu musim lainnya perlihatkan kemajuan signifikan? Jika di barat, musim dingin tidak ada yang bisa tumbuh Indonesia sebaliknya Di Indonesia, bahkan tanaman dapat tumbuh di sepanjang musim Melihat potensi negeri ini yang demikian besar untuk menjadi sejahtera Nurdin Abdullah menegaskan harus konsen di sektor pertanian Kedepan yang menjadi ancaman bukanlah perang dunia Namun kekurangan bahan pangan Penduduk dunia pun bertambah secara terus menerus Alhasil, kebutuhan pangan akan terus bertambah Kini eranya Sulsel Sulsel harus menjadi sumber pangan untuk nasional dan dunia Konsentrasi di sektor pertanian dan pangan inilah Menurut Nurdin Abdullah yang menjadikan perekonomian sulsel Tumbuh 8,15% di triulan 3 tahun 2020 Pertemuan tertinggi nasional saat pandemi COVID-19 mewabah Nurdin Abdullah meyakini Jika sektor pertanian, perkebunan, serta memodernisasi sektor kemaritiman sukses Indonesia berkelanjutan berawal dari Sulawesi Selatan Jika sektor pertanian, perkebunan, serta memodernisasi sektor pertanian Jika sektor pertanian, perkebunan, serta memodernisasi sektor pertanian